Pada video kali ini, admin akan membahas mengenai jiri-jiri pintu rumah yang sering diketuk oleh malaikat Mikael, atau lebih tepatnya pintu rumah pembawa rezeki. Lantas, bagaimanakah ceritanya? Tonton sampai habis. Selamat datang di channel Kangmas Yudhistira. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin, Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Um Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di dalam ilmu Feng Shui, pintu utama rumah diibaratkan sebagai mulut bagi tempat untuk keluar masuknya energi kekayaan dan kemakmuran. Sehingga, dengan demikian pintu utama merupakan bagian yang sangat penting yang bisa menentukan kerezekian bagi para penghuni di rumah tersebut. Oleh sebab itu, jika panjenengan tepat dan benar dalam pengaturan pintu utama rumah, maka akan dapat membawa kehidupan berumah tangga yang adem. Ayem, bahkan juga sejahtera. Sehingga bisa dikatakan bahwa rumah panjenengan tersebut sering diketuk dan didatangi oleh malaikat Mikail sang pemberi rezeki. Berikut ini adalah beberapa jiri pintu rumah pembawa rezeki yang sering diketuk oleh malaikat Mikail. 1. Pintu rumah yang terjaga kebersihannya Malaikat dan juga kerezekian adalah merupakan suatu hal yang positif, dan hal yang sifatnya positif akan selalu identik dengan kebersihan. Panjenengan juga harus ingat bahwa di dalam spiritual, sesuatu yang bersih tidak akan tercampur dengan yang sifatnya kotor. Oleh karena itu, agar malaikat dan energi positif mau masuk ke dalam rumah, maka selain kondisi rumah yang bersih, kebersihan pintu utama juga harus diperhatikan. Kebersihan pintu utama juga meliputi kebersihan area di sekitarnya. Misalkan saja, jika ada tumbuhan di halaman depan yang sudah layu daunnya, ada baiknya dibersihkan saja. Atau, jika panjenengan memiliki rak sepatu di dekat pintu utama, maka letakkanlah di sebelah kanan dari pintu utama rumah Anda. Jadi, ketika panjenengan berdiri di depan pintu utama, menghadaplah keluar. Sisi kanan panjenengan adalah lokasi yang tepat untuk menaruh rak sepatu. Hal lain yang juga sering dianggap sepele adalah kebiasaan menempel stiker pada pintu utama. Jika stiker yang panjenengan tempel tersebut menyimbolkan salah satu elemen utama dari energi semesta. Misalnya, ada gambar air, kayu, api, tanah, atau logam. Maka hal itu justru akan semakin merusak aliran energi positif yang hendak masuk ke dalam rumah Anda. 2. Pintu utama rumah yang tidak tertutup oleh bayangan pohon, gedung, tower, dan lain sebagainya. Jika pada siang hari, pintu utama rumah panjenengan tertutup oleh bayangan yang bukan berasal dari bangunan rumah itu sendiri, maka hal itu menjadi penggambaran. Akan adanya hal yang menghalangi rezeki untuk masuk. Pintu utama rumah yang terkena bayangan sering dianggap menguntungkan karena membawa hawa yang sejuk. Namun yang sebenarnya, hal itu adalah anggapan yang salah. Area pintu rumah yang terkesan teduh karena tertutup oleh bayangan pohon atau bangunan rumah yang lain akan menjadikan energi yin lebih dominan. Jika energi yin lebih kuat di dalam rumah, maka rumah tersebut akan menjadi kelam dan beraura dingin. Rumah yang kelam dan auranya dingin, alih-alih akan mengundang malaikat rezeki untuk datang. Justru akan menjadi tempat untuk bersarang bagi para makhluk yang tidak terlihat dan berenergi yang negatif. Akibatnya, kehidupan akan menjadi terhambat. Bahkan, bukan tidak mungkin aliran uang yang kemudian menjadi macet. Namun, para penghuninya juga bisa sakit-sakitan. Tiga, pintu rumah yang ketika dibuka dari dalam tidak berhadapan dengan jalan yang menurun. Pintu utama rumah yang ideal adalah yang berhadapan dengan jalan yang mendatar. Syukur-syukur, jalan tersebut adalah jalan yang lumayan lebar. Jalan yang datar dan lebar mengalirkan energi positif yang sangat bagus untuk mendukung kehidupan para penghuni rumah yang ada di sekitar jalan tersebut. Ceritanya akan menjadi lain jika jalan yang ada di depan pintu utama rumah tersebut adalah jalan turunan. Jika panjenengan membuka pintu utama dari dalam dan di depannya merupakan suatu jalan yang menurun, maka hal itu akan sangat berdampak pada kehidupan finansial. Posisi pintu rumah yang demikian akan mengakibatkan energi positif yang ada di dalam rumah menjadi tersedot keluar secara besar-besaran, termasuk juga energi uang yang akan ikut terbuang. Akibatnya, bisa jadi pengeluaran panjenengan akan selalu lebih besar dari pendapatan, atau bahkan punya pola hidup yang konsumtif, serta hal lainnya yang akan membuat para penghuni rumah tersebut selalu kehabisan uang. Empat, pintu utama yang tidak berhadapan langsung dengan pintu tetangga depan. Pintu utama rumah yang tepat berhadapan langsung dengan pintu utama tetangga depan rumah akan membawa beberapa hal yang bisa dikatakan merugikan. Yang pertama, panjenengan akan memiliki hubungan yang kurang baik dengan tetangga tersebut, seperti sering terjadinya pertengkaran, perang dingin, saling menggosipkan, dan lain sebagainya. Hal merugikan yang kedua adalah bisa mengakibatkan kerezekian panjenengan justru tersedot oleh tetangga depan rumah. Terutama, jika pintu utama dari rumah tetangga tersebut ukurannya lebih besar dari pintu utama rumah panjenengan. Kemudian yang ketiga, salah satu dari rumah yang pintu utamanya saling berhadapan sangat mungkin akan memiliki kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Misalnya saja, mudah cekcok, anak yang tidak mau menuruti nasihat orang tua, bahkan juga perceraian. Lima, pintu utama rumah yang memang difungsikan sebagai pintu utama. Jika di rumah panjenengan terdapat pintu utama dan pintu samping, namun dari kedua pintu tersebut, pintu sampinglah yang paling sering digunakan. Maka artinya, pintu yang seharusnya menjadi pintu utama untuk keluar masuk, tidaklah berfungsi dengan baik, baik itu secara kegunaan maupun secara energi. Tidak peduli seberapa baik pintu utama panjenengan bisa mendatangkan energi positif. Namun, jika pintu tersebut jarang atau tidak pernah difungsikan, maka tidak akan ada energi yang masuk ataupun keluar melalui pintu tersebut, alias hanya akan menjadi hiasan saja. Enam, pintu utama yang memiliki warna keberuntungan. Warna dari sebuah pintu utama juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendatangkan energi positif atau rezeki kepada para penghuninya. Dan berikut ini adalah beberapa warna keberuntungan yang bisa panjenengan pilih untuk pintu utama rumah Anda. Warna pintu rumah pembawa hoki yang pertama adalah warna merah. Warna merah menyimbolkan kelimpahan, kemakmuran, dan energi semangat yang sangat baik. Sehingga, warna merah pada pintu utama dipercaya akan bisa mengundang kekayaan dan kemakmuran. Warna pintu rumah pembawa hoki yang kedua adalah warna hijau. Warna hijau sangat bagus digunakan bagi panjenengan yang ingin mengundang keharmonisan, kelimpahan, dan juga kesehatan ke dalam rumah. Warna pintu utama pembawa hoki yang ketiga adalah warna biru. Warna biru sangat cocok dipakai bagi orang yang menginginkan rasa damai dan tenang di dalam huniannya. Sehingga, warna ini juga akan sangat membantu bagi panjenengan yang mudah mengalami stres. Warna pintu rumah pembawa rezeki yang keempat adalah warna hitam. Warna pintu rumah hitam sangat sesuai bagi panjenengan yang menginginkan rasa aman dan juga perlindungan. Di samping itu, warna hitam juga menjadi simbol bahwa panjenengan adalah orang yang memegang kendali dan stabilitas. Warna pintu rumah pembawa rezeki yang kelima adalah warna putih. Warna putih akan mengangkat suatu energi pembaruan dan pemulihan. Sehingga, akan sangat cocok bagi panjenengan yang sedang menginginkan suatu awalan yang baru. Dan, demikianlah enam ciri pintu rumah pembawa rezeki yang sering diketuk oleh malaikat Mikail. Semoga, bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Karena pasti, komentar panjenengan akan admin baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!